Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijat Moko memberikan ruang ke pemimpinan pemuda seperti Karang Taruna, KNPI, dan lainnya untuk membangun inovasi dan karya nyata yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Jakarta Utara. Pemuda sebagai pelopor dan generasi penerus bangsa, kemajuan teknologi tidak boleh dipandang sebagai sebuah masalah, tapi tantangan untuk menjaga perilaku pemuda Jakarta Utara agar tetap rendah hati dan mempunyai wawasan serta daya fikir yang global dengan karakter yang kuat. Ujar Sigit Wijat Moko usai melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 di halaman Plaza Barat, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Senin 28 Oktober 2019. Ditegaskannya, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ini tidak hanya bersifat seremonial, tapi menjadi pengingat dan pendorong tentang keteladanan yang baik dari tokoh-tokoh pemuda untuk membentuk karakter pemuda Jakarta Utara yang kuat dan memiliki daya fikir yang mendunia. Upacara ini adalah momentum edukasi yang memberikan semangat bagi kita semua untuk bisa mengikuti jejak mereka yang telah berjuang untuk mengukir prestasi. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara